DPRnya nolak, ketika ditanya, DPR kok nolak, ini kan bagus Bos Makanya pak, nanti 2024 bapak nyapres ya Dan bapak harus mengeksekusi cita-citanya gudur, yaitu membubarkan DPR Karena kata beliau, DPR itu seperti taman kanak-kanak Tahu sendirilah, taman kanak-kanak ya Kalau lagi asik-asik, ya pasti mereka lagi nyanyi-nyanyi, hatinya gembira Tapi kalau mereka lagi bete atau bad mood, ya gaduh atau ricoh, persis kayak anak TK Kalau nggak nyanyi, ya gaduh, begitu Kalau taman kanak-kanak itu membangun generasi muda, masa depan Indonesia Kalau DPR itu membangun generasi miskin Mempermiskin negaranya sendiri Taman kanak-kanak, bibit-bibit masa depan DPR, bibit-bibit kehancuran Seharusnya DPR kan Dewan Perwakilan Rakyat Tapi nyatanya mereka bilang sendiri Kalau ternyata Dewan Perwakilan Partai Dos Partai Saya tadinya mengira Bapak ini dari PDI Baru tahu Bapak dari PKB Ya sudah, berarti saatnya PDI kalah Silahkan bergabung sama Gerindra Duet sana sama Pak Prabowo Gerindra sama PKB kalau gabung Ya memang belum sebesar PDIP Tapi the power of Gerindra juga tidak bisa diremehkan PDI mungkin memang menguasai kursi Tapi ingat, rakyat Indonesia yang akan membuka kunci Selamat malam Setiap tanggal 1, 15 juta ya Tanggal 5, 59 juta kalau nggak salah Wow, amazing Amazing Ya Allah, video ini masih lewat berharga aku Pembulat balai Aku pun bisa nonton podcast Sampai tunjangan-tunjangannya Bahkan nenek sini sampai petang Atau saya kejuta Ini rasalah lo ya Rakyat atau karyawan biasa Itu sebulan gajiannya pengen pisan Ya, sebulan gajiannya pengen pisan PHR pun setahun pisan PHK udah jelas juga Seumur hidup sekali Cengkrik aneh wakil rakyat Saulan gajian Bulak-balik Mangka aneh wotengnya pada melentis-melentis Sabe Sing wedok-wedok yang ngun walisnya Kayak celurit Ya kan Lek kudungan bareng poh Sampai licin Masa nengku Lalar ini pememain celok Neng kudungnya Tau neng Kelambinnya Bada kepleset-pleset Habis Sake licin Mangmulo Kok lagu Nero Mairamaki Yang kaya makin kaya Yang miskin makin miskin Tiba-tiba yang nge-ni Gara-tani Walah Pietoriri Keting Aku Nge-ni Aku Nge-lih duit 10 juta Menggis-menggis Waribasanya Tak liwangi Nge-lih Pali-tai Nge-lih Lagi Oleh duit Semun Nge-ndonesia Direwangi Nge-jengking Meleding-meleding Mentok-mentok Juga UMR Sat juta Walong Atus Jangkrik Nane Kurung termasuk Uang tunjangan Uang makan Uang rapat Dan pertemuan Rapat paripurna Rapat Mbahas Ini Mbahas Ngunu Tapi Udah Perampasannya Orang Dibsah Rapat Mangannya Nge-ngombel lagi Ruangan Beraseh Mamak-mamak Bakul Lombok Neng pasar Kudung Nge-nganti Kisut Kisut Daster Suwek Nge-nganti Diskuss ngunuk wiki pembayar pacek tukang parkir diriwangi manas-manas nganti ireng kulu-kulu nganti rakaru-karuan bentuk yang sepeda motor supra bodol sitoknya jika pembayar pacek enak DPR yang gak hanya ngomong jari ini saya lulusan S1 nya hukum S2 nya hukum, S3 nya hukum hukum-hukum-hukum, SCJ seluruh ST lu, tapi di mobil 5 rambir pacek dengan bangganya mau melaporkan melaporkan ngunuk dilaporkan, gendar melaporkan ini perayaan maling teriak maling eh, memang mulanya pokok pejabat-pejabatnya kandil-kandil gajinya okeh, duitnya kandil memang enggak nolak ditoto, disusun kena di bantal, kena di gawe kasur kali ya pokok 2024, sopo-sopo presidennya sing duit visi misi mati, koruptor, tak pilih dari sisi pelayanan, yang harusnya berdasarkan risk management, jangan sampai semua orang kemudian diadul-adul barangnya tidak semua orang barangnya diadul-adul ya, tidak semua orang loh, jangan salah paham hanya TKW dan TKI pokoknya, wanini anak buahmu itu sekurang TKI dan TKW jajali dari orangnya, dari turis atau pengusaha-pengusaha di PR lah, di PR lah, wanini apa lah ngacak-ngacak barang-barangnya wanini ini sekurang TKW dan TKI babu-babu ini loh, wanini mentang-mentang kan kita itu babu anak buahnya sama di briefing ya melalui attitude Siti lah terus Pak Jokowi, Pak aku masih mati luar sama di sana Pak ya selama aku di luar negeri Pak aku di luar negeri Pak, aku di luar negeri di luar Taiwan ini pun di Kau Syung, di Tainan di luar negeri TNI, dari bandara Hongkong juga di luar negeri también di Indonesia pokoknya luar negeri lah, di luar negeri Malaysia ya soalnya apa? ngerti pak, semua ini barang bawaan pribadi ini koper ini renek pak ceritanya di acak-acak sekalipun yang juru ini pisau, ini si jiluruh ini pun ngerti, ini pasti barang oleh-oleh bandaran itu loh pak, bandaran itu adalah wajah negara kita wajah negara kita, wajah tiap-tiap negara itu bandara soalnya ini bandara ini semua warga negara itu seluruh penjuru dunia ini melewati bandara, melebun dari satu negara ini lewat bandara ini amit pak Jokowi ya, amit ya, bandara ini kita jujur kalau toilet umum kenapa kota ini toilet umum? ngantri-nipol ya, terus ngantri-nipol terus menjijikkan petugas-petugas ini kalau turis-turis, kalau pegawai-pegawai di Indonesia pendurian, kalau DPR yang penting-penting, orang geng-geng, orang-orang yang hormat, yang tunduk tapi kalau aku ini loh pak, kalau aku ini kami seorang TKW mulai di negara aku di sampah daftar ime suwi ngantri-ngantri, jari ini orang-orang nyatanya kalau Indonesia mau di Taiwan, maka ceritanya ada daftar ime suwi terus HP aku larang di jalui Pacek masih ada yang canggih Singapur, masih ada yang ngongkong ini ceritanya pak, maka aku di Indonesia ngawur ngari Pacek seperti Pacek, barang dagangan itu lumper ya kan ini masalah barang pribadi ya, HP itu barang pribadi larang-barang mirip pribadi, masak dipacek untung-untung pak, rakyat yang ini pernah mengeluh, biar-biar bawa tolong itu pak, ini bandara-bandaraku pak dikurangi pak, yang nganunnya pak, yang nakal-nakal pak pak aku mulai mengumahku dikoyaknya bajingan Halo guys, jumpa kembali bersama saya, Bastien Sebo oke, tadi saya mereaksi video-video dari Mbak Fira dan ada beberapa video tadi, dua video menggunakan bahasa Jawa jadi saya harus membutuhkan analisis khusus mendalam untuk bisa memahami bahasa Jawa kalau disampaikan dalam bahasa Indonesia enak ya mudah dibengerti, tapi kalau dalam bahasa Jawa ini enak juga ya, kalau yang bisa mengerti adalah orang yang tahu berbahasa Jawa ya sepertinya Mbak Fira ini mengkritisi ya teman-teman kalau saya lihat videonya secara keseluruhan mengkritisi dari DPR kita lalu kemudian ada juga Bia Cukai ya yang sering mengodol-odol barang-barang dari TKI, barang-barang dari orang-orang yang mengirim barang dari luar ke dalam negeri itu barangnya selalu diacar-acar dalam beberapa kasus ada yang barangnya hilang, rusak dan sebagainya ya guys, saya merasa tiba ya merasa sadi mendengarkan salah serius Mbak Fira tadi beliau mengkritisi Bia Cukai sambil menceritakan pengalaman kawan-kawannya ya TKI, TKW dan beliau sampai melitikkan air mata ya jadi perlu ada perbaikan pelayanan dari petugas Bia Cukai saya sudah menyaksikan ada juga kritik yang datang dari salah satu toko populer Prof. Renal Kasali yang mengkritisi kinerja dari para pegawai atau petugas Bia Cukai ini oke guys, sesekali juga kita perlu mendengarkan kritikan masukan dari rakyat jelata ya, dari orang-orang biasa seperti kita-kita seperti Mbak Fira ya, semoga suara-suara seperti ini bisa didengarkan ya bisa ada perbaikan oke teman-teman, saya Bas dan Sebo, sekian dan terima kasih